Halo semua, pada episode kali ini saya akan membawakan sebuah berita berjudul Yamaha RA King tahun 1983, sold out dengan harga 125 juta rupiah Berita ini sendiri sudah termuat dalam blog Mimo Corner, link nanti akan saya taruh pada kolom deskripsi di bawah Teman-teman pasti tidak asing dengan nama Yamaha RA King, motor legendaris yang sering disebut dengan motor penjambret ya dalam tanda petik Ini menjadi salah satu motor paling diminati saat ini di Indonesia, terutama para kolektor-kolektor motor antik Bayangkan saja beberapa berita yang pernah saya muat juga di blog itu mengatakan bahwa harga Yamaha RA King ini bisa tembus di angka 100 juta ke atas Ada yang bahkan itu tembus 150 juta rupiah Dan kali ini yang terbaru adalah dimiliki dari Arif King Priok, itu nama instagramnya bisa dicatat Arif King Priok Itu terjual dengan harga 125 juta Untuk Yamaha RA King, lansiran 1983 Bayangkan, usianya sudah tua Dengan kondisi yang kalau saya lihat juga, bodinya sudah mulai terlihat kusam Terlihat agak, pewarnanya juga terlihat seketikit berkurang Tapi minat dari kolektor luar biasa Itu yang membuat saya kadang berpikir, wah kolektor itu bukan tandingan Dia membeli karena suka, bukan membeli karena kualitas atau karena apa ya Ya kualitas mungkin ada, kualitas ada pasti Dengan harga segitu, kualitas untuk motor tua pasti dia lebih terbaik lah, terbaik dari yang lainnya Tapi kalau kita bandingkan dengan motor baru, pasti kenyamanan akan tetap di motor baru Ya namanya juga pabrikan ya, setiap periode kan menyempurnakan produk sebelumnya Kalau dia tidak lebih bagus dari sebelumnya Maka pabrikan itu tidak mungkin bertahan hingga sekarang Begitupun juga dengan RA King So kita akuilah RA King pada zamannya mungkin terbaik Tapi pembaruan-pembaruan mungkin dengan motor-motor zaman sekarang milik Yamaha Itu beda Nah inilah yang membuat citarasa koleksi motor-motor klasik Itu yang mungkin ingin ditunjukkan oleh kolektor Mas Arief ini juga tidak hanya menunjukkan motor terjual harga 125 juta Tapi beliau juga memberikan sebuah bukti bahwa ada kuitansi Yang memperlihatkan angka 125 juta untuk meminang Yamaha RA King tahun 1983 Yang kalau saya searching itu kalau tidak salah ya Itu dinamakan King Cobra Namanya RA Kingnya adalah King Cobra Dan pembelinya ini bernama Sebentar bernama Mas Andi Ya Mas Andi Jadi Yamaha RA King ini terjual untuk Mas Andi Andi Purwadi Dengan harga 125 juta Ini kata-kata dari Mas Arief King Priok dalam Instagramnya Nggak tahu harus nulis apa Terima kasih Om Andi Purwadi Alhamdulillah Wah Saya sendiri sudah mencari spesifikasi dari Yamaha RA King Tahun 1983 Namun rata-rata memperlihatkan spesifikasi secara umum Yamaha RA King Jadi kalau yang kespesialnya 1983 ini Mereka memiliki Blok kode mesin itu yang legendaris Yaitu Y1 dan Y2 Mungkin teman-teman RA King Pasti tahu lah istilahnya Y1, Y2 itu Sudah secara familiar di telinga pencinta RA King So Mungkin itu saja Gossip-gosip Berita untuk hari ini Kita jumpa lagi pada video-video berikutnya Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe Terima kasih dan sampai jumpa pada episode-episode berikutnya Terima kasih